Intro Hai Farah Sundaners, kumak kabarna dan mangsa dayana dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini kita akan membahas reka palur cerita dari film The Swordsman tahun 2020 Film ini mengisahkan tentang kondisi setelah raja dari dinasti yang berhasil digulingkan akibat konflik Kemudian ada seorang pengawal sekaligus pendekar perang hebat dari negara tersebut yang harus bersembunyi setelah rajanya meninggal karena pemberontakan Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini dan tidak bisa berlama-lama lagi mari kita mulai ceritanya Film ini diawali di kerajaan Joseon Seorang raja sedang kabur karena istana kerajaan sudah dibakar oleh para pemberontak Tiba-tiba para pemberontak ini datang dan menembakkan beberapa anak panahnya Beberapa pengawal raja pun tumbang dan hanya menyisakan seseorang yang bernama Tayul Dia sendirian pun menghadang para pemberontak yang berjumlah ratusan orang Lalu pemimpin pemberontak bernama Seong Ho maju untuk menghadapi Tayul Seong Ho pun berhasil melukai tangan Tayul Tapi Tayul langsung bergerak lebih agresif Dan scene pun berpindah beberapa tahun kemudian Kita diperlihatkan seorang anak perempuan bernama Tayuk Tayuk ini ternyata anak dari Tayul Tapi Tayul sekarang pandangannya menjadi buram Setelah selesai berburu Mereka pergi ke seorang tabib Tapi tabib tersebut bilang di daerah wasentang ada obat paling bagus untuk mengobati mata Tayul Tayuk pun bersikeras agar ayahnya mau mengobati matanya Tapi Tayul menolaknya Dia gak mau turun gunung dan pergi ke sana Tayuk tambak dan berencana pergi ke sana sendirian Pada akhirnya Tayul pun menuruti permintaan putrinya dan menemaninya Lalu scene pun berpindah ke pemerintahan Joseon yang sekarang Disini raja sedang bingung atas permintaan kerajaan King yang meminta penukaran para tahanan dengan beberapa uang Tapi keadaan keuangan pemerintahan saat ini sedang kritis Para pejabat kerajaan pun bilang urusan itu biar dipikirkan keluarga para tahanan Karena keuangan negara sangat menipis Yang terpenting sekarang mencari tahu tujuan sebenarnya dari kerajaan King Setelah rapat tersebut Song Ho memutuskan untuk mengundurkan diri dari pemerintahan Setelahnya salah satu pejabat pemerintah bernama Lee Ngasih tahu kalau ada rumor tentang kelompok uang Kelompok ini sering melakukan perdagangan manusia dan kelompok pembunuh bayaran Scene pun berpindah ke Tayul Terlihat dia sangat senang karena ini pertama kalinya dia turun gunung dan pergi ke kota Tiba-tiba dari kejauhan ada keributan Dan saat didekati ternyata kelompok uang yang diceritakan pejabat Lee tadi Di sini ada seorang ibu yang dijadikan budak oleh kelompok ini Kelompok ini meminta suaminya untuk membeli istrinya kalau mau istrinya dibebaskan Tayok yang melihat hal itu pun marah dan mau menghentikan mereka Tapi dengan cepat Tayul menghentikan Tayok agar tidak ikut campur urusan mereka Tiba-tiba keamanan kerajaan pun datang dan berusaha menghentikan mereka Tapi kelompok ini bilang kalau mereka dari utusan kerajaan King Disitulah para keamanan pun langsung pergi Terlihat bahwa kerajaan King punya pengaruh besar di sana dan sampai pemerintahan Joseon pun takut dengan kerajaan King Scene pun berpindah ke para pejabat kerajaan Joseon Tiba-tiba saat mereka mengobrol ketua kelompok uang pun datang Ia bernama Guru Tai Dia juga utusan langsung dari kerajaan King Disinilah Guru Tai bilang kalau teh dari Joseon sangatlah tidak enak dan meludah Seng Ho yang tersinggung pun berlangsung memukulkan pedangnya ke lantai Guru Tai pun menentang Seng Ho untuk berhadapan dengan anak buahnya Dan pertarungan pun akhirnya dimulai Dan Seng Ho pun memenangkan pertarungan tersebut Disitu Guru Tai pun memuji kemampuan Seng Ho dan pergi dari sana Scene pun berpindah ke Tayok Di akhirnya sampai ke toko obat yang diceritakan Tabib kemarin Lalu dia bertemu dengan Seon Seon ngasih tahu kalau harga obat tersebut sangatlah mahal Lalu Tayok berencana membayarnya dengan kulit binatang Tapi ternyata itu tidak cukup Pada akhirnya mereka pun pergi dari sana Tiba-tiba di luar mereka berpapasan dengan kelompok Wang Karena mereka utusan dari kerajaan King Seon pun menyambut mereka Guru Tai pun menawarkan ke Seon untuk berbisnis budak dengan dia Tapi dengan tegas menolaknya dan pergi dari sana Pada malam harinya di kediaman pejabat Li Li berencana mengadopsi seorang anak perempuan Untuk menjaga orang-orang yang sedang sakit Dan Seon disini teringat akan Tayok yang tadi siang datang Keesokan harinya Seng Ho yang membagikan makanan dihampiri anak buah Guru Tai Ternyata Guru Tai menawari Seng Ho agar ikut dengan dia Seng Ho pun secara terang-terangan menolaknya Lalu Guru Tai mengancam akan membuat masalah di kerajaan Joseon Kalau sampai Seng Ho menolaknya Lalu Seng Ho pergi dari sana Sin pun beralih ke Taiok Tiba-tiba Seon datang dan mengajaknya bertemu pejabat Li Taiok pun menerima tawaran tersebut Asalkan dia mendapatkan obat untuk ayahnya Setelahnya Taiok berpamitan pulang Tapi di luar dia berpapasan dengan Seng Ho Di sini Seng Ho merasa mengenali Taiok Lalu pejabat Li bercerita kalau dia tinggal dengan ayahnya di gunung Dia akan mengangkat Taiok jadi anak angkatnya Tapi ternyata di kediaman tersebut terjadilah keributan Setelah Seon mengecaiknya Ternyata kelompok Wang berada di sana Dan akan memperkosa para pelayan Seon dan anak buahnya pun menghadapi salah satu kelompok Wang Tapi meskipun dengan tangan kosong Seon dan anak buahnya berhasil dikalahkan Taiok pun melempari mereka dengan batu Dan di saat Taiok akan dihajar Tiba-tiba Taiyul datang Tapi untuk mengidari masalah Taiyul rela meminta maaf sambil berlutut Tapi salah satu tangan kanan guru Tai Malah mengenuskan pedangnya ke Taiyul Taiyul pun mengalahkannya tanpa mencabut pedangnya Hal itu dilihat oleh Seng Ho Dan dia teringat akan pengawal raja yang dihadapi dulu Lalu Sin pun berpindah ke beberapa tahun yang lalu Ternyata saat Taiyul berhadapan dengan Seng Ho Pedangnya pecah dan pecahan tersebut mengenai matanya Maka dari itu penglihatan Taiyul pun jadi buram Karena hal itu raja pun menyerahkan dirinya kepada pemberontak Dan meminta Taiyul untuk membawa pergi anak raja Yang ternyata Taiyul adalah anak raja tersebut Kemudian kembali ke masa sekarang Taiyuk akhirnya tahu kalau dia adalah keturunan raja Bukannya marah atau sedih Tapi Taiyuk malah bersyukur Bersyukur karena telah dirawat dengan baik oleh Taiyul Dan dia masih menganggap Taiyul adalah ayahnya Lalu Taiyuk pun bercerita kalau dia akan diangkat anak oleh salah satu pejabat Dengan syarat akan diberikan obat untuk menyembuhkan mata Taiyul Tapi saat itu Taiyul menolaknya Dia gak mau seakan-akan menjual Taiyuk hanya untuk obat tersebut Dan Taiyuk pun marah dan bilang kalau dia juga ingin hidup yang nyaman Pada malam harinya Seng Ho mendengar dari para pejabat Kalau kerajaan Joseon akan runtuh Keesokan harinya Guru Taiyul mendapatkan info Tentang kekalahan anak buahnya dari Taiyul Di sisi lain Taiyul yang akan pulang ke gunung berpepasan dengan seorang Ternyata disana sudah menunggu para ninja suruhan Guru Taiyul Tentu dengan mudahnya Taiyul memburu mereka Dan dengan cepat dia kembali ke kota Untuk menjemput Taiyuk yang sudah berada di kediaman pejabat Li Sementara itu di luar kediaman pejabat Li Para ninja ini sudah membunuh keamanan disana Saat itu pejabat Li, anaknya dan Taiyuk pun berhasil ditangkap oleh kelompok Wang Di saat Guru Taiyul akan membunuh Taiyuk Salah satu anak buahnya pun bilang Kalau dia anak dari pendekar pedang yang mengalahkan anak buah Guru Taiyul Dan disini pada akhirnya terungkap kebusukan pejabat Li Ternyata alasan dia mau mengadopsi seorang anak perempuan Agar bisa ditukar dengan nyawanya Tiba-tiba Seng Ho datang dan bilang akan bergabung dengan kelompok Wang Beberapa saat kemudian Taiyul datang dan menyelamatkan Seon dari anak buah Guru Taiyul Tapi Taiyul terlambat karena para kelompok Wang sudah pergi bersama Taiyuk Lalu Taiyuk pergi ke sebuah kedai dan bertemu salah satu kelompok Wang Dari situ dia mendapatkan info keberadaan Taiyuk setelah ia membunuh orang tersebut Lalu Taiyuk pun pergi ke tempat tahanan ini ditahan Tapi setelah dicari ke sana kemari, Taiyul tidak menemukan Taiyuk Dan pada akhirnya dia pun mulai membantai kelompok Wang yang berjaga di sana Lalu ia membebaskan para tahanan ini Keesokan harinya, pejabat Li ditemani pengawal raja datang ke tempat Guru Taiyuk dan berusaha membunuhnya Tapi ternyata di sana sudah siap para tentara menggunakan senjata api dengan mudahnya membunuh mereka semua Dan hanya pejabat Li yang selamat Dan tiba-tiba Taiyuk pun datang dan menghadapi dua orang kaki tangan Guru Taiyuk Setelah mengalahkan mereka berdua, Taiyuk pun membantai tentara bersenjata ini Tapi ternyata para ninja sudah siap untuk menghadapi Taiyuk Lagi-lagi dengan mudahnya dan tanpa ekspresinya, Taiyuk membantai mereka semua Dan setelahnya Taiyuk pun pingsan Sementara itu salah satu kaki tangan Guru Taiyuk yang selamat ngasih tahu ke dia Kalau Taiyuk baru saja membantai kelompok Wang Guru Taiyuk pun marah langsung membunuh anak buah tersebut Tiba-tiba Song Ho pun datang dan bilang dialah yang akan menghadapi Taiyuk Sementara itu Taiyuk sadar dan pedangnya semakin jelas Ternyata dia diselamatkan oleh Seon Dan Seon bilang obat tersebut hanya sementara dan jika tidak dilanjutkan akan berdampak kebutaan Tapi Taiyuk tetap pergi dari sana Dia pergi ke dermaga untuk menyusul kelompok Wang Dan ternyata di sana sudah menunggu Seng Ho dan Guru Taiyuk yang melihat dari kejauhan Terjadilah pertempuran di antara mereka berdua Tapi Taiyuk berhasil mengalahkan Seng Ho Lalu dari belakang Guru Taiyuk pun langsung membunuh Seng Ho Guru Taiyuk pun ngasih tahu kalau dia berhasil mengalahkannya Maka dia akan membahaskan Taiyuk dan mereka pun akhirnya bertempur Karena sudah kehabisan tenaga setelah berhadapan dengan Seng Ho Taiyuk pun akhirnya terpojok Tapi saat dia melihat Taiyuk semangatnya kembali lagi Lagi dan lagi Taiyuk pun terpojok dan dia langsung membunuh selir dari Guru Taiyuk Kemudian Guru Taiyuk yang marah pun langsung berusaha membunuh Taiyuk Singkat cerita Guru Taiyuk berhasil dibunuh dan Taiyuk pun juga berhasil diselamatkan Mereka berdua kembali ke gunung dan film pun berakhir Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit orang dari ringgali film Sio Tong undur diri dan salam Sundaners